Jena Saibdaya Sayanusi akhirnya diotopsi oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Dua kelompok warga di distrik Kuam Kinarama Fak Fak akhirnya pentrok. Halo selamat siang saudara dorang. Dua informasi tadi dan berita penting lainnya akan ketong hadirkan langsung dari ketong peruang redaksi INews Papua. Bersama Dengsa Johanis Lekahena berikut informasi selengkapnya. Ketong kaya informasi yang pertama saudara dorang jenazah Ibdaya Sayanusi korban penembakan oleh kelompok kriminal sipil bersenjata yang ditemukan pada selasa lalu kini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Jenazah Ibdaya Sayanusi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata yang ditemukan pada selasa lalu diterbangkan dari Dabra ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Pilatus milik Yayasan Jasa Aviasi Indonesia. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk dilakukan otopsi. Ketika dikonfirmasi oleh wartawan Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menjelaskan bahwa sementara ini jenazah masih dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab meninggalnya korban. Sebab dari hasil otopsi sementara pihak Rumah Sakit mendapati adanya luka tembak di bagian leher korban. Kabit Humas menambahkan jika hasil otopsi sudah selesai selanjutnya jenazah Ibdaya Sayanusi akan diterbangkan ke biak untuk dimakamkan. Kabar rek itu tertembak pada bagian bahas sebelah kanan, terus kemudian mungkin dengan kondisi fisik yang semakin melemah, terus kemudian arus sungai yang keras, barang buntu ini yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat bertahan atau yang bersangkutan tidak dapat minggir di sungai atau melakukan marah renang. Karena kondisi kalau sudah kena tembakan konsentrasi yang bersangkutannya akan terbagi. Nah, untuk alamat bom saat ini kita juga lakukan otopsi untuk memastikan bagaimana sebab usaha bunyi yang bersangkutan meninggal. Karena ada luka di bunyi sungai kiri. Tapi kita pastikan nanti setelah kita hasil otopsi apakah itu luka tembak atau luka lainnya bisa saja tersangkut barang-barang yang ada di sungai. Kita berkauh pesis sebab usaha bunyi yang ada di sungai. Kornelium Udumi, Anyus Jayapura memberitakan.